Sementara itu, Pemirsa Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Sukabumi mengirimkan sejumlah relawan dan bantuan obat-obatan kepada korban tsunami Banten dan Lampung. Para relawan akan ditugaskan selama seminggu di Pandeglang, Banten. Sejumlah relawan Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Sukabumi yang terdiri dari tim medis dan relawan lainnya diberangkatkan ke Serang, Banten untuk membantu korban bencana tsunami Banten dan Lampung. Tim PMI diberangkatkan dengan membawa satu unit mobil ambulans, obat-obatan, dan pakaian layak pakai. Rencananya mereka akan bertugas selama seminggu di Pandeglang, Banten. Sebelum ditempatkan di lokasi terdampak tsunami, lebih dahulu mereka akan berkoordinasi dengan BPBD Provinsi Banten. Wakil Kepala PMI Kota Sukabumi, Vivi Kusumajaya mengungkapkan, Tim relawan yang dikirim ke Banten sudah memiliki keahlian dan terlatih untuk menangani masalah kebencanaan. Mereka akan bertugas membantu di dapur umum dan evakuasi korban tsunami. Mereka akan berkoordinasi dengan BPBD Banten, sehingga nanti mereka akan menentukan, akan menempatkan di mana mereka nanti di pusat kami gitu. Apakah di sekitar Hanyur Su, apakah di Carita, atau di tempat yang lain. Sementara itu, asisten daerah 1 Kota Sukabumi, Andri Setiawan, berterima kasih kepada PMI yang telah mengirimkan relawan untuk membantu korban terdampak tsunami di pesisir Banten dan Lampung. Tsunami menyerjang pesisir Banten dan Lampung Sabtu malam. Data sementara, tsunami tersebut mengakibatkan 222 orang meninggal, 843 orang luka, dan 28 orang hilang, serta merusak sejumlah bangunan dan kendaraan yang terparkir.